Terus yang spesial disini udah kartelan lurus-lurus ini guys Ini kayaknya bisa bunyi Oke halo guys Jadi sekarang ini aku kedatangan barang dari SPS Matic Nah jadi disini aku beli mangkok Yang kartelan lagi guys Soalnya aku mau projekan Nguing-nguing lagi Nah di mangkokku yang sebelumnya Yang udah dipasang di Bobo Itu kartelannya udah abis guys Nah disini aku mau beli Eh mau beli Disini aku udah beli baru Mangkok kartelan yang kasar banget guys Ini katanya kasar banget Langsung aja kita unboxing Disini aku beli mangkok dari SPS Matic Sama disini aku kemarin beli Busi Breeze yang X-Line guys X-Line Racing Buat Erok Anjas Oke langsung aja disini kita bakal unboxing SPS Matic ini guys Kemarin disini aku beli harganya cuman berapa nih Rp180.000an guys Udah di kartel Sama dibolong-bolongin tipis Nah Ini guys mangkoknya guys Keren banget guys ya Terus di dalamnya Kita dapet notanya Nota pembeliannya Kayak gini nih Tuh guys Harganya 150 Tapi sama ongkir kayaknya kemarin Tuh 180an lah Kayak gitulah Oke terus disini ada Halo sobat Matic ya Jangan panas Wuh kita dapet Stiker SPS Matic Matic for Daily Mantep Keren bang Dapet dua guys Yang satu kecil Yang satu ukurannya besar Kayak gini nih Oke dalamnya udah kosong Sumpah ini packingan mantep banget SPS Matic Kalian wajib beli disini guys Ini packingannya keren banget bang Oke disini Mangkoknya aku beli Punyanya air rock Yang udah di kartel Sama dibolong-bolongin Tipis-tipis guys Wuh Packingannya sangat aman banget Dilapisi kayak ini Kayak apa nih namanya Kayak busa-busa gitu guys Gak tau namanya apa guys Oke langsung disini Kita mau buka dulu Ini guys Mangkoknya guys SPS Matic Udah dibolong-bolongin Tapi bolong-bolongnya Gak separah yang Dipake di Bobo sekarang guys Nih kayak gini nih Wuh Mantep guys ya SPS Matic Ini udah B65 Punyanya air rock Mangkoknya Terus yang spesial disini Udah kartelan lurus-lurus Gini guys Ini kayaknya bisa bunyi Nah Disini udah kartelan Ini kasar sih Kemarin aku udah Nah disini kita coba Cek kartelannya Apa beneran kasar guys Tuh kayak gitu guys ya Udah keliatan banget Kasar sih ini Oke guys Disini aku mau ke bengkel Buat pasang mangkoknya Sama sih ininya Busy breeze Sama satu lagi Aku mau ganti roller Ke 9 gram rata guys ya Oke langsung aja Disini udah malem Sekarang jam berapa nih 18.23 Yang menandakan Jam 6 jam setengah tujuan lah Langsung aja kita disini Ke bengkel Semoga ada bengkel yang buka guys Langsung Let's go Nah oke guys Ini aku udah di luar Udah sama si Bobo Sekarang Bobo ini lagi Bener-bener kotor banget guys Ntar kalian bisa lihat sendiri nih Ya ampun bo Cangkeek Parah guys Bagian sini Bagian CVT Juga parah tuh Tuh bagian dalamnya Juga parah banget Ini guys Bagian armnya guys Yeah Masinnya juga nih Nalpotnya Apalagi guys Bagian depannya Kita coba cek Tuh Wih Bubu kotor guys Mantap guys Nah oke disini Aku udah bawa obeng Ini buat bongkar Bagian body X-nya ini Sama Ini guys Apa namanya Pijakan kakinya Biar ntar disananya Bisa gampang Buat copot Ignition Apa jangkren namanya Tuh apa guys Namanya Businya Nah Disini aku udah bawa obeng Buat copot ininya Body-bodiannya Ntar di bengkel Kita cuma Buka bagian Cop busi Sama businya Biar gampang guys Oke guys Langsung aja disini Kita bakal buka-bukain dulu Body-bodinya Si Bobo nih Bobo kotor guys Besok bakalan kita cuci Habis dari bengkel Yang dicopot Bagian sini doang Soalnya kan Cop businya Soalnya kan cop businya Ada di bagian sini doang guys Oke langsung aja Langsung aja kita bongkar dulu guys Disini Nah oke guys Disini udah kecopot Bagian body X-nya Sama body bawahnya Nih ntar si Mekaniknya bisa Nyopot businya guys Disitu guys ya Kalau kayak gini kan Ntar mekaniknya bisa Nyopot dengan gampang guys Businya ada disitu tuh Nah ini guys Ntar mekaniknya tinggal copot Terus pulang guys Oke Nih kotor banget Anjing si Bobo Ya ampun Abis dari nerabas-nerabas Itu sawah guys Langsung aja kita Ke bengkel guys Sekarang udah malem banget Semoga bengkelnya Masih buka Dan mekaniknya Masih ada guys ya Ya gilaan ini Nah oke guys Disini si Bobo Udah di bengkelnya nih Kita tinggal Copot-copotin dulu guys ya Nih Ada mangkoknya Sama busi brisnya guys Gokil Guys Guys sumpah Disini aku bener-bener Bener-bener excited banget Tas ganti Mangkok yang kartelan Baru guys Bunyinya Bengwing Parah Cok Nih guys Dengerin guys ya Disini aku mau testing Motornya Dengerin guys Bisa bunyi Nguwing parah Cok Sumpah Dengerin 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 Ajrit Lagi 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 Aduh Nih guys Dengerin guys Keren banget Keren banget Cok Sumpah Nih si Viti Keren banget Sumpah Mangkoknya Sekarang wajib Beli di Apa tadi SPS Gila Anjing Bisa bunyi Muing Parah Gitu Ini kartelannya Keren Kasar banget Kartelannya Lurus Gak kayak Kartelan Mangkok Lain Kalau kartelan Mangkok Lain Kayak Bulet Kecil Kecil Gitu Guys Ini kartelannya Lurus Mantep Ya ampun Kotor Sumpah Sumpah Gue pengen Nyuci Sekarang Sumpah Nah guys Tadi yang Di bengkelnya Gak bisa Dicopot Bagian Puli Depannya Jadi Rollernya Gak Sempet Diganti Rollernya Masih Pake 11.9 Nah Jadi Disini Yang diganti Tadi Cuman Mangkok Sama Sih Bagian Ini Ignition Anjir Sama Namanya Nih Busy Aduh Susah Banget Ngomongnya Busy 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 Oh Guys Disini Aku mau Nyuci Si Bobo Soalnya Disini Malang Itu Tumen Banyak Gak Hujan Gak Sumpah Excited Bange Aku Gak Beneran Disini Aku Nyuci Dulu Si Bobo Besok Kita Bakal Test Rite Ya Nguing 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 Makasih Bu Kamu Bisa Nguing Parah Sih Anjir Nguing selamat menikmati